Saudara, Polda Metro Jaya bantah kematian satu keluarga di Kalideras disebabkan karena kelaparan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut, dilihat dari keadaan keluarga itu, kecil kemungkinan penyebab kematian adalah kelaparan. Untuk mengetahui penyebab pasti, polisi kembali melakukan olah TKP dan ditemukan tumbukan sampah di dalam rumah keluarga itu. Arah pemeriksaan sampai dengan hari ini memang bisa dikatakan ini bukan karena mati kelaparan. Tetapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation. Kan komplek itu komplek yang cukup berada ya artinya ya, bukan komplek yang kekurangan ya. Jadi, jauhlah dari kemungkinan kecepatannya karena kekurangan makanan ya. Untuk ketiga kalinya, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara, kasus kematian satu keluarga di Kalideras, Jakarta Barat. Olah TKP ketiga itu digelar Rabu sore. Karena hingga saat ini, polisi masih belum mengetahui penyebab pasti kematian satu keluarga yang ditemukan dengan kondisi jenazah mengering. Untuk menggali motif dan penyebab kematian, polisi melibatkan asosiasi psikologi forensik dalam olah TKP. Ataupun titik terang daripada penyelidikan ini, salah satunya adalah misalnya terkait dengan motif. Kita sedang bisa patahkan beberapa motif, namun kita perlu pendalaman lagi. Karena dalam penyelidikan kami ini, kita harus menentukan sebab kematian dan juga motif. Hasil olah TKP ketiga, polisi menemukan sejumlah bukti baru. Di antaranya, ditemukan tumpukan sampah di dalam rumah korban. Dan fakta, bahwa satu mobil keluarga yang diduga hilang ternyata dijual oleh salah satu korban tewas. Setelah mengumpulkan bukti, polisi kini menunggu hasil temuan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab dan motif di balik kematian satu keluarga yang masih jadi teka-teki selama satu pekan lamanya. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini dari kasus kematian satu keluarga di Kalenderas akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Selamat petang, Dian. Fakta dan bukti baru apa saja, Dian, yang ditemukan polisi dalam olah TKP ketiga? Ya, Ibrahim yang terbaru melalui olah TKP ketiga yang dilakukan oleh penyidik gabungan pada Rabu malam kemarin di antaranya adalah penyidik menyebutkan menemukan gunungan sampah di dalam rumah keluarga korban, di rumah Rudianto Gunawan. Nah, gunungan sampah ini kemudian dikorelasikan dengan bagaimana hubungan korban dengan warga sekitar. Kemudian juga penyidik menyampaikan, menemukan fakta bahwa kendaraan milik keluarga korban yang sebelumnya dicurigai hilang begitu ya, dicuri orang, tetapi faktanya atau penyidik menemukan fakta bahwa kendaraan ini ternyata sudah dijual oleh salah satu anggota keluarga yang juga menjadi korban, yakni Budianto Gunawan di salah satu showroom di daerah Kalideras Jakarta Barat pada Februari atau Maret tahun 2022. Nah, kemudian juga penyidik menyampaikan, menemukan ada belatung begitu. Nah, temuan belatung ini disinyalir, ditemukan di area atau lokasi-lokasi tempat jenazah ditemukan. Nah, penyidik menyampaikan, temuan belatung ini dapat membantu penyidik untuk mengukur waktu kematian para korban. Nah, Ibrahim, dalam olah TKP yang ketiga yang dilakukan tadi malam, ini penyidik sempat menyampaikan, menemukan titik terang begitu, karena penyidik juga sempat menyampaikan sudah mengantongi motif atau penyebab dari kematian para korban. Nah, kalau kita ingat, juga Ibrahim terkait dengan kasus ini banyak spekulasi terkait dengan penyebab kematian para korban begitu. Kalau kita ingat, hasil otopsi para korban yang menyampaikan bahwa ada atau tidak ditemukannya makanan dalam lambung korban, kemudian otot-otot mengecil, sehingga dicurigai penyebab kematiannya adalah kelaparan, itu kemudian yang akhirnya juga dibantah oleh keluarga korban, yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian korban ini cukup mapan begitu, ini juga dipastikan oleh Ketua RT yang menyampaikan keluarga korban cukup mapan dan tidak menerima dana bansos, sehingga disangsikan begitu, kalau penyebab kematiannya adalah karena kelaparan. Kemudian juga ada spekulasi bahwa kematian para korban ini karena menganut aliran tertentu, jadi melakukan ritual tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu yang lama untuk cepat mencapai nirwana atau kekekalan. Nah, kemudian juga ada spekulasi bahwa korban ini meninggalnya karena dibunuh begitu ya, atau ada kejahatan pencurian karena mobilnya hilang, tapi itu kemudian dipatahkan juga dengan fakta bahwa kendaraan korban memang ditemukan, dijual begitu ya oleh korban. Nah, kami juga Ibrahim, tim Kompas TV di lapangan menemukan fakta-fakta atau keterangan baru dari warga sekitar. Salah satunya adalah dari petugas sampah yang memang biasa bertugas di area Perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres Jakarta Barat ini, yang juga bercerita bahwa sebelum jenazah ditemukan, dia sudah terlebih dahulu mencium ada aroma tidak sedap. Dan kemudian juga biasanya petugas sampah ini melihat atau mengambil sampah di rumah korban yang digantung atau dicantel di pagar, tetapi sudah 6 bulan terakhir petugas sampah tidak menemukan atau tidak melihat sampah digantungkan di pagar rumah korban. Dan kemudian juga sudah tidak melakukan interaksi selama 6 bulan terakhir dengan keluarga korban. Padahal sebelumnya memang sempat juga sering ngobrol. Kemudian juga ada cerita dari pedagang jamu yang biasanya juga berjualan tiap sore di perumahan ini menyampaikan biasanya korban ini langganan membeli jamu dari pedagang jamu ini, tapi sudah sejak COVID tidak pernah beli dan pernah interaksi terakhir 2 bulan terakhir pernah interaksi itu pun ada permintaan dari salah satu korban untuk meminjam sejumlah uang kepada pedagang jamu. Nah fakta-fakta ini mungkin juga masih dalam atau diselidiki oleh penyidik terkait dengan motif kematian korban. Ibrahim kita akan tunggu nanti hasilnya seperti apa, tapi yang jelas untuk mengungkap motif penyebab kematian para korban ini polisi juga melibatkan sejumlah ahli, selain ahli forensik ini juga melibatkan ahli psikologi forensik, disebutkan untuk mempelajari kejiwaan dari para korban dan kemudian juga melibatkan ahli entomologi atau ahli serangga. Mungkin juga untuk menjawab temuan belatung yang ditemukan oleh penyidik pada olah TKP tadi malam. Kita akan nantikan hasilnya nanti seperti apa, Ibrahim? Baik, terima kasih. Dian Silitonga yang melaporkan langsung dari TKP di Kalijar, Jakarta Barat.